Memisah lahan perkebunan karet di atas Gunung Gombong di Kebupaten Cianjur terbakar. Sulitnya titik lokasi api membuat mobil pemadam kebakaran tidak dapat mencangkau lokasi. Pemadaman dilakukan secara manual oleh unsur TNI Polri dan buarka sekitar. Seluas 17 hektare lahan perkebunan karet milik PT Pasir Kalapa di atas Gunung Gombong yang berlokasi di Kampung Pasir Batu, Desa Petai Condong, Kecamatan Cibobor, Kabupaten Cianjur, terbakar. Sulitnya kondisi lokasi yang berada di atas puncak pegunungan membuat mobil pemadam kebakaran tidak dapat menjangkau ke lokasi kejadian. Terpaksa pemadaman dilakukan secara manual dengan menggunakan ranting pohon yang dilakukan oleh unsur TNI Polri yang dibantu warga setempat. Api dapat dipadamkan setelah lima jam kemudian. Diduga kebakaran selain dipicu kelahiran ulah manusia namun disebabkan juga oleh faktor alam. Menurut Kapolsek Cibobor, Kompol Aca, Nana Suryadi, petugas melakukan pemadaman dengan sistem kanalisasi atau mengisolasi kobaran api agar tidak semakin meluas. Kebakaran ini merupakan kejadian yang kedua kalinya dan beruntung saat ini kebakaran tidak sempat meluas. Berkat kerja keras TNI Polri dan warga yang berjibaku memadamkan kobaran api. Dari informasi data yang ada, kebakaran lahan perkebunan karet ini hanya 5.000 meter persegi dari total keseluruhan 17 hektare. Hingga saat ini tim gabungan TNI Polri masih menyelidiki penyebab kebakaran hutan tersebut. Apakah kebakaran hutan ini murni kelalaian manusia? Namun menurut informasi yang didapat bahwa kebakaran tersebut selain faktor alam, diduga kuat adanya unsur kelalaian manusia. Kebetulan tadi sesuai dengan laporan warga melalui anggota kami yang piket, terjadi kebakaran di areal Perhutani ya, kalau tidak salah ini di kampung Batu, desa Betucondong. Tadi sudah bersama-sama dengan warga, kebetulan saya selalu kapalosek tadi ada giat bersama pimpinan di pores dan setelah selesai langsung merapat ke sini. Tadi siang memang terdapat kesulitan, kami sudah menghubungi pemadam kebakaran di daerah ereng sana, di kantornya. Mereka sudah datang namun titik kebakaran tidak dapat dijangkau akhirnya, kita melakukan pemadaman dengan manual. Salah satu contoh seperti ini, kita membuat kanalisasi. Pihaknya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat agar terus melakukan koordinasi serta pemantauan dan akan menindak tegas apabila adanya keterlibatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja membakar hutan dan perkebunan.